Lantas, apakah sholat menggunakan sepatu diperbolehkan dalam Islam? Fenomena sholat menggunakan sepatu sebenarnya bukan hanya terjadi pada aksi demo mahasiswa ini saja. Banyak video yang merekam orang sholat dengan menggunakan sepatu lengkap. Sebenarnya, pada saat zaman Nabi SAW, sholat menggunakan sepatu adalah hal yang lumrah. Bahkan terdapat hadis yang memerintahkan kita untuk sholat menggunakan sandal agar tidak meniru kebiasaan Yahudi. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radiyallahu anhu, Saya melihat Rasulullah SAW terkadang sholat dengan tidak beralas kaki dan kadang sholat dengan memakai sandal. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Seluruh ulama menerima dan membenarkan bahwa Rasulullah SAW pernah menggunakan sandal atau sepatu ketika sholat, namun tak ada yang tahu pasti alasannya. Ada yang mengatakan bahwa ini sunnah dengan hujah agar ibadah kaum muslim berbeda dengan umat Yahudi. Sementara hujah lainnya menganggap sepatu merupakan perhiasan. Sebab ada sebuah perintah untuk membawa perhiasan ketika menuju masjid. Sebagian ulama lainnya menganggap penggunaan sepatu ataupun sandal bukanlah sunnah. Hal ini diriwayatkan dalam sebuah hadis, Saya melihat Nabi SAW sedang melaksanakan sholat pada hari pembebasan kota Mekah. Sementara kedua sandalnya diletakkan di sisi kirinya. Hadis riwayat Abu Daud. Selain hadis tadi, Nabi pun pernah memerintahkan para sahabat untuk sholat dan melepaskan sepatu atau sandalnya. Apabila salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat, Janganlah dia meletakkan sandalnya di sisi kanan atau kirinya, Sehingga menjadi di sisi kanan orang lain, Kecuali di sisi kirinya tidak ada orang lain, Dan hendaklah dia meletakkannya di antara kedua kakinya. Hadis riwayat Abu Daud. Kebanyakan masyarakat muslim menerima pendapat bahwa sholat menggunakan sepatu bukan sesuatu yang dilarang. Sehingga sholat menggunakan sepatu tidak lasah, Namun juga bukan sebuah keharusan. Selama seseorang menggunakan sepatu yang suci dari najis, Dan dalam keadaan sudah berwudu, Maka orang tersebut boleh sholat dengan bersepatu. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pemirsa Hasanah, Hampir setiap hari, bahkan hampir setiap waktu, Seseorang membuat status atau mengupload gambar-gambar berupa foto diri, Keluarga, atau aktivitas hariannya di media sosial. Motifnya pun beragam, Mulai yang hanya berbagi kebahagiaan, Informasi, Hingga tujuan-tujuan berbau bisnis. Namun, dengan banyaknya foto-foto yang dibagikan di media sosial, Tentu memberikan kesan yang berbeda pada setiap orang yang melihatnya. Mulai dari yang positif, Sampai yang negatif. Rasa kagum yang dibarengi dengan rasa benci atau iri, Bisa memberikan dampak negatif pada orang yang ada di dalam foto tersebut. Salah satunya, Orang tersebut bisa terkena penyakit berbahaya, Yang dikenal dengan penyakit AIN. Bagaimana bisa? Secara sederhana, Penyakit AIN adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan seseorang, Yang disertai rasa dengki ataupun rasa kagum. Ini kemudian dimanfaatkan oleh setan, Untuk mengirimkan panah hasad pada orang yang dibenci atau dikagumi, Hingga timbulah penyakit fisik maupun penyakit psikis. Sekilas, Ini terkesan mengada-ngada atau sulit diterima oleh akal. Akan tetapi, Rasulullah menegaskan bahwa AIN adalah nyata. Karena penyakit AIN ini bukanlah penyakit modern. Penyakit ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Bahkan banyak hadis-hadis yang membahas tentang bahaya dari penyakit AIN ini. Rasulullah SAW bersabda, Kebanyakan penyebab kematian pada umatku setelah takdir Allah adalah, Karena pengaruh pandangan mata yang jahat. Hadis Riwayat Bukhori Dalam riwayat lain, Rasul juga bersabda, Pengaruh AIN itu benar-benar ada. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, AIN lah yang dapat melakukannya. Hadis Riwayat Muslim Pengaruh AIN tidak harus dengan cara melihat langsung korban AIN. Melainkan bisa juga terjadi dengan membayangkan, Atau menghayalkan apa yang disampaikan kepadanya. Termasuk dengan melihat foto atau gambar korban AIN tersebut. Dalam Zadul Ma'at, Ibnul Qayyim Rahimahullah menjelaskan, Jiwa dengki seseorang bisa saja menimbulkan penyakit AIN, Tanpa harus melihat langsung. Bahkan, Orang buta yang diceritakan tentang sesuatu, Jiwanya tetap bisa menimbulkan penyakit AIN, Meskipun dia tidak dapat melihat. Dengan kata lain, AIN juga bisa terjadi ketika seseorang melihat gambar, Baik melalui foto, Televisi, Atau bahkan hanya mendengar ciri-cirinya saja. Lalu, Di dalam hatinya timbul rasa takjub di barengi kedengkian, Hingga setan memanfaatkannya untuk meluncurkan panah AIN. Lalu, Bagaimana cara mengobati orang yang terkena AIN? Terkena AIN akibat postingan foto dan video di media sosial, Bisa dikatakan termasuk sulit untuk disembuhkan. Karena, Dalam beberapa hadis disebutkan, Orang yang terkena AIN harus mandi dengan bekas air wudhu, Atau bekas air mandi dari orang yang menyebabkan AIN. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis, Bahwa seseorang bernama Sahal bin Hunayf, Pernah terkena AIN, Lalu, Nabi mencari orang yang menyebabkan AIN, Dan berkata padanya, Mandilah untuknya. Kemudian, Amir mencuci mukanya, Kedua tangannya, Hingga sikunya, Kedua lututnya, Jari-jari kedua kakinya, Dan bagian dalam kainnya di dalam bejana. Kemudian, Air bekas mandi itu, Disiramkan kepada Sahal, Ke bagian kepala dan punggungnya, Dari arah belakangnya. Maka setelah itu dilakukan, Sahal kembali bersama orang-orang dalam keadaan, Sehat kembali. Hadis Riwayat Ahmad Aisyah Radyaluhu Anha, Juga merewayatkan, Dulu orang yang menjadi penyebab AIN, Diperintahkan untuk berwudu, Lalu orang yang terkena AIN, Mandi dari sisa air wudu tersebut. Hadis Riwayat Abu Daud, Jika seseorang terkena AIN, Dari foto-fotonya yang tersebar di media sosial, Dia harus menemukan orang yang menyebabkan AIN, Agar bisa mandi dengan bekas air wudunya. Sementara, Jika foto telah diunggah di media sosial, Tak terhitung berapa banyak orang yang melihatnya, Sehingga sulit mencari orang tersebut. Oleh karenanya, Melakukan pencegahan selalu lebih baik, Daripada mengobati. Artinya, Sebisa mungkin hindari tindakan yang berpotensi, Menimbulkan bahaya penyakit AIN. Salah satunya, Dengan tidak mengunggah banyak foto dan video di media sosial, Yang bisa diakses banyak orang. Jika memang punya keperluan untuk mengunggah foto, Bacakan nama Allah, Dan mintalah perlindungan darinya, Dari segala bahaya yang datang dari setan. Karena, Tidak ada perlindungan lebih ampuh, Selain perlindungan Allah SWT. Nabi SAW menegaskan, Berlindunglah kalian kepada Allah dari kerasnya musibah, Turunnya kesengsaraan yang terus menerus, Buruknya kodoh, Serta kesenangan musuh atau musibah yang menimpa kalian. Hadis Riwayat, Bukhari, Wallahu'alam. Pemirsa Hasanah, Seringkali kita memperoleh ide atau jalan keluar suatu masalah, Ketika kita berada dalam kamar mandi. Karena nyata sedikit pula, Dari kita, Menganggap toilet atau kamar mandi, Menjadi tempat ritual mengumpulkan ide sebelum mulai beraktifitas. Benarkah kamar mandi atau toilet sumber inspirasi? Bukankah dalam Islam, Kamar mandi dan toilet adalah tempat bersarangnya jin? Anggapan bahwa gagasan unik seringkali muncul di kamar mandi atau toilet, Hampir dirasakan semua orang. Karenanya, Banyak orang yang justru memilih toilet menjadi ID room atau ruang ide, Thinking room atau ruang berpikir, Ataupun juga ruang inspirasi. Sebuah penelitian ilmiah menyebutkan, Bahwa di kamar mandi atau toilet, Tubuh bisa menjadi rileks, Dan pikiran akan bebas mengembara. Dengan cara ini, Otak bisa menemukan jawaban atau gagasan baru, Dengan cara yang memuaskan. Berbeda dengan pemecahan masalah lewat cara metodis atau analisis, Dimana pikiran selalu fokus ke satu masalah. Seiring dengan pemikiran ini, Maka saat ini tergagaslah kamar mandi atau toilet-toilet yang bersih dan nyaman. Bahkan di beberapa negara, Banyak toilet-toilet yang didukung peralatan elektronik canggih, Higienis, Dan demi mendukung kenyamanan serta munculnya ide-ide kreatif penggunanya. Terlepas dari kenyamanan dan kebersihan kamar mandi atau toilet modern, Islam tetap melarang berlama-lama di kamar mandi ataupun toilet. Sebab, Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti umat Islam dalam sabdanya, Sesungguhnya, Tempat-tempat buang hajat ini dihadiri oleh para setan. Maka jika salah seorang dari kalian hendak masuk kamar mandi WC, Ucapkanlah, Ya Allah, Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis Riwayat Ahmad Meski terkadang timbul gagasan-gagasan menarik saat di toilet, Kita harus waspada, Apakah pikiran atau ide-ide yang muncul, Murni berasal dari diri manusia. Sebab, Tipu daya setan bisa berupa apa saja, Dan semuanya setan bisikan secara terencana dalam jiwa manusia. Ya, Setan sangat bersabar agar manusia benar-benar terseret untuk mengikutinya. Dan tahapan pertama upaya setan menjerumuskan manusia adalah lewat bisikan atau al-waswasah. Dalam bahasa Arab, Was-was itu juga memiliki arti suara gemericik emas dan perak. Dengan kata lain, Bisikan setan itu disenangi manusia karena terlihat indah dan nikmat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Anas ayat 5 Pemirsa Hasanah, Cara membedakan antara bisikan setan dan bisikan yang lain sangatlah mudah. Yaitu, Dengan mengukur apakah bisikan itu berupa ajakan untuk melanggar ketentuan Allah atau tidak. Walau terlihat indah, Jika bisikan itu melewati batas larangan Allah, Maka itu pasti bisikan setan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hai orang-orang yang beriman, Jika kamu bertakwa kepada Allah, Kami akan memberikan kepadamu furqon, Pengetahuan yang bisa membedakan antara petunjuk dan kesesatan, Dan kami akan menghapus kesalahan-kesalahanmu, Serta menutupi dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 29 Orang yang bertakwa akan mampu mengenali kebenaran dan para pembawanya, Mampu pula mengenali kebatilan dan para pengusungnya. Ia bisa mengenali mana tawhid, mana syirik, Mana sunnah, dan mana bid'ah, Mana yang bermanfaat, dan mana yang membahayakan. Jadi, tidak berarti suatu gagasan unik yang muncul begitu saja di kamar mandi atau toilet, Harus segera dilaksanakan. Ide-ide ini wajib dianalisa baik dan buruknya, Terutama yang sesuai dengan ajaran Islam, Sehingga akhirnya menjadi sebagian program yang terencana dengan baik. Wallahu'alam, Bisawad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, Bulan Safar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriyah. Di bulan ini banyak kejadian-kejadian penting yang menentukan nasib umat Islam hingga saat ini. Berikut kejadian di bulan Safar yang tim Hasanah rangkum. Peristiwa besar pertama di awal bulan Safar adalah Perang Haibar. Haibar adalah kawasan subur yang didiami kaum Yahudi. Di sinilah benteng pertahanan Yahudi terbesar dan terkuat di Jazira Arab. Bahkan pasukan Romau yang terkenal kuat pun tak mampu menembus pertahanan benteng Haibar yang berlapis-lapis. Sekian lama benteng Haibar tak kunjung bisa tertaklukkan. Beberapa pemimpin perang yang ditunjuk pun kehabisan akal. Hingga suatu ketika Rasulullah SAW memutuskan Ali bin Abi Talib menjadi panglima perang. Ali saat itu tidak bisa ikut dalam peperangan karena tengah mengalami sakit mata yang parah. Namun berkat izin Allah, Rasulullah pun mengobati sakit mata Ali dengan ludahnya. Berkat kecerdikan dan keperkasaan Ali, benteng-benteng berlapis di Haibar pun perlahan bisa ditaklukkan. Perang ini memakan banyak korban jiwa. Bahkan Rasulullah pun hampir celaka terkena racun. Namun penaklukan Haibar membuka kunci gerbang ekspansi Islam dari Madinah. Sebab bagi umat muslim Madinah, Yahudi lebih berbahaya dari musuh-musuh lainnya. Peristiwa besar kedua yang terjadi di bulan Safar adalah momen di mana anak muda mengambil peran penting dalam perjuangan Islam. Di bulan Safar ini, Rasulullah SAW menunjuk Usamah bin Zaid yang masih berusia 18 tahun menjadi panglima perang untuk merendam gejolak di perbatasan Syam serta Nabi Palsu di Yaman. Para sahabat dan kaum muslimin lainnya sempat mempertanyakan keputusan Rasulullah ini. Karena saat itu banyak panglima-panglima perang senior. Sa'ad bin Abi Wakos, Said bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Bahkan Usamah bin Zaid pun membawahi Umar bin Khotab. Di tengah sakit kerasnya Rasulullah mendatangi kaum muslimin di Masjid Nabawi dan menegaskan keputusan yang mempercayai Usamah seperti ia mempercayai kepemimpinan Zaid bin Harisah, ayah Usamah. Mendengar sabda Rasulullah ini, kaum muslimin mulai datang bergabung dengan pasukan Usamah. Kepergian pasukan Usamah bin Zaid sempat tertunda karena Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar bin Siddiq yang ditunjuk sebagai halifah tetap melanjutkan amanat Rasulullah menunjuk Usamah sebagai panglima perang. Usamah bin Zaid pun menjalankan amanat ini dengan baik. 40 hari kemudian, Usamah pulang ke Madinah dengan membawa banyak rampasan perang. Pemberontak berhasil diredam tanpa ada korban jiwa di pasukan muslimin. Kegemilangan Islam menguasai Jazirah Arab juga terjadi di bulan Safar. Tepatnya pada tanggal 14 Safar 16 Hijriyah, di masa kehalifan Umar bin Khotob, pasukan Islam menaklukkan Persia saat bin Abi Wakos memimpin pasukan Islam bertempur hebat di Kandisiyah, Irak. Bulan Safar juga membawa kisah sedih bagi umat Islam. Puluhan sahabat penghafal Quran utusan Rasulullah terbunuh. Peristiwa ini membawa luka mendalam bagi umat Islam. Tepatnya di bulan Safar tahun 4 Hijriyah, Rasulullah mengirim Undir bin Amr dari Bani Sa'idah beserta 40 sahabat pilihan menuju Najed. Pengiriman utusan ini atas permintaan dan jaminan Abu Barah Amr bin Malik. Namun di Najed, para penghafal Quran ini dibunuh. Rasulullah begitu sedih hingga selama 40 hari Rasul melakukan doa kunut untuk mengutuk kabilah yang membunuh sahabat-sahabat Rasulullah ini. Sembilan Safar 565 Hijriyah tercatat sebagai kehilangan besar ilmu pengetahuan Islam. Kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan kalifah Bani Abasyah hancur luluh diserang 200 ribu tentara Mongol. Pasukan di bawah pimpinan Hulu Guhan membantai serta menghancurkan seluruh isi kota Baghdad termasuk perpustakaan dan pusat keilmuan terbesar Islam. Pemirsa Asana Hidup tanpa orang tua membuat Risa dan Nisa kakak beradik asal kampung Benjan, Tasik Malaya, Jawa Barat ini harus berjuang keras. Mak, abis angkatlah kasa kualanya, mak. Hati-hati di bumi inanya, mak. Assalamualaikum. Setiap hari, mereka berangkat sekolah lebih pagi dibanding anak-anak sebaya mereka lainnya. Bukan hanya karena jarak sekolah yang jauh, namun Risa dan Nisa harus berjualan sayur matang keliling kampung. Ya, dengan berjualan sayur matang dan membantu sang nenek membuat sapu lidi, mereka bisa membiayai hidup mereka sehari-hari. Sang nenek yang telah rentah ini adalah segalanya bagi Risa dan Nisa. Tak ada sosok lain yang membekas dalam ingatan mereka. Sang ibu meninggal saat melahirkan si Bungsu Nisa. Dan sang ayah pun pergi tanpa kabar hingga saat ini. Sampai jumpa di sini. Tapi duit saya enak saya Sayur-mayur matang yang biasa Risa dan Nisa jajakan adalah Buatan Ika sang bibi Kondisi keluarganya pun tak begitu mapan Hingga dengan membuat sayur-sayur matang inilah Ia berharap bisa membantu kedua keponakannya Jalanan kampung yang terjal tak menjadi halangan bagi dua kakak beradik ini Berharap ada lambayan tangan warga membeli sayur-sayur matang yang mereka jajakan Satu plastik sayur mereka jual dengan harga 2.000 rupiah Dari hasil berjualan inilah mereka mendapatkan upah dari sang bibi Upah yang mereka terima biasanya kedua kakak adik ini tabung untuk jajan dan keperluan sekolah Sedangkan untuk makan sehari-hari mereka bergantung dari penjualan sapuli dibuatan sang nenek Risa dan Nisa tak pernah tahu mengapa sang ayah pergi meninggalkan mereka Tak ada yang tahu pula bagaimana kabarnya saat ini Bahkan di rumah ini tak satu pun tersisa gambar foto ayah bunda Yang bisa menjadi pengobat rindu kedua kakak beradik ini Hingga saat kerinduan itu datang Keduanya hanya pasrah dalam doa-doa Mudah-mudahan sang ayah bisa terketuk hatinya Terima kasih telah menonton terpukus nantunangkana teh ilahiran pendarahan ku bisa Hai yang tentu katolong Yuswa Risa menuju tahun kelusasi tayu suasabara sasih Nusa tujuh sasih pangginta Nisa kadya doi angin tehnya kadya doi terus dibatkan pekiu titip WC sadayana kumutma sarang misal sarang Risa dah abimah tedamang gitu sering kontrol panjabat naonang menengah teponangnya jantung sahur nanti tenten ia maku ibu tetes dia ngapte ibu terhama gitu tes salamu amin kakak tähän nantunpamu yang akan disambut beda Benda dihubungkan Dosa-dosa Bapak Benda dihubungkan Dosa-dosa Bapak Benda dihubungkan Dosa-dosa Bapak Pemirsa Hasanah, setiap orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak hingga ia mampu berdiri sendiri. Sebab anak adalah amanah dari Allah SWT yang harus kita syukuri. Beban hidup dan masalah keuangan seringkali menjadi keputusan seseorang untuk meninggalkan anak. Padahal ketika Allah SWT menitipkan anak sudah pasti beserta rezekinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda Cukup berdosa orang yang mengabaikan hak seseorang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai dan Hakim. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW mengingatkan, Sesungguhnya pada hari kiamat ada manusia yang tidak akan diajak bicara, tidak disucikan dan tidak dilihat. Kemudian Nabi ditanya, siapakah orang-orang itu? Nabi Muhammad SAW lalu menjawab, Anak yang berlepas diri dari orang tuanya dan orang tua yang berlepas diri dari anaknya. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Khoi menjelaskan, Barang siapa yang menyanyiakan dan tidak mendidik anak-anak mereka dengan hal-hal yang bermanfaat dan membuat hidup mereka bahagia, Maka sungguh mereka telah melakukan perbuatan yang sangat buruk. Hal yang tidak orang fikirkan ketika meninggalkan anak, bahwa anak yang soleh adalah investasi bagi orang tuanya. Anak bisa membantu mengangkat derajat di akhirat nanti, baik dengan doa maupun amal jariah yang dilakukan sang anak. Rasulullah bersabda, Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, Yaitu, sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Wallahualam bisawab. Nah pemirsa, sampai disini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.